Dokumen syarat pencalonan dan pemeriksaan terhadap kelekapan syarat calon, maka dokumen dinyatakan diterima. Terima kasih, pertama kami bersyukur hari ini bisa dapat diterima dengan sangat baik dari rekan-rekan komisional TPU dan adil juga rekan-rekan dari komisional Pawaslu. Kami pertama tentu saja setelah melakukan pendaftaran mesin politik kami baik dari partai-partai pengusung, relawan dan kerabat, insya Allah kami akan dioptimalkan dalam sisa waktu yang ada untuk memenangkan hati rakyat Kabupaten Luhu, hati masyarakat Kabupaten Luhu, kemudian kami mau selaraskan visi dan misi kami untuk jadi materi diskusi, dialog dengan rakyat dan masyarakat Kabupaten Luhu, kami mencoba untuk menghindari politik-politik provokatif, politik-politik yang tidak cerdas, tidak mendidik, kita mau demokrasi kita naik kelas dan kami semua pasangan Arham Rahmat berkomitmen untuk mengangkat demokrasi Kabupaten Luhu naik kelas dalam momentum pilkada tahun baru-baru ke-4 ini. Hari kedua ini baru ada dua calon yang telah, hari pertama ada calon, ya iya juga, dua calon. Hari-hari ini dari semua proses tahapan pendaftaran dan dokumen-dokumen saya kira tidak ada kendala dan hari pertama, hari kedua, sebagaimana yang diatur bahwa yang dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya itu saat pencerahan kami anggap sah karena sesuai dokumen yang dibutuhkan itu semua lengkap dan benar dan dianggap diterima untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.